Intro Fenomena keluarga pasien mengambil paksa jenazah COVID-19 dari rumah sakit seperti yang terjadi di Makassar, kerap kita saksikan dalam beberapa bulan terakhir. Kejadian seperti itu tidak bakal kita saksikan di bukuota Jakarta sebab per 19 Oktober, DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan perda penanganan COVID-19. Nah, salah satu pasal melarang keluarga atau siapapun membawa jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 dari fasilitas kesehatan tanpa izin dari petugas kesehatan. Kalau nekat, bakal dipidana dengan denda 5 juta rupiah. Jika masih nekat dan menggunakan tindakan kekerasan, sanksinya dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah. Nah, untungnya, ini untungnya, sanksi pidana kurungan dihapus alias ditiadakan. Supaya teman-teman atau masyarakat rakyat Jakarta itu ada efek cerahnya. Contoh soal yang paling gampang, malam sekarang kan lagi booming ini naik sepeda. Nah, pas naik sepeda dia kumpul 10-20 orang, nah kumpul ini itulah yang menjadi satu permasalahan penyebaran. Ada sejumlah hal yang diatur dalam perda COVID-19. Contohnya, menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Hukumnya wajib bagi siapapun yang berada di wilayah Jakarta. Ada pula sanksi denda untuk warga yang menolak tes swab atau PCR, menolak vaksin, hingga menolak diisolasi mandiri di tempat yang ditetapkan saat gas COVID-19. Ya, meski terlambat karena COVID-19 sudah 8 bulanan yang menghantam negeri kita ini, rasanya perda itu penting untuk memberikan efek cerah. Setidaknya mereka yang masih tambeng atau ngeyel tidak menjalankan protokol kesehatan dan prosedur penanganan COVID-19 akan berpikir seribu satu kali untuk melanggar. Tapi, ada satu ketentuan pada pasal 19 yang rada ganjil bin aneh. Perda COVID-19 ini menyatakan, kebijakan menjalankan PSBB ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD DKI Jakarta. Memang, tidak ada kata wajib di situ. Hanya memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD, tapi ini mengurangi otoritas dan otonomi gubernur dalam menetapkan PSBB di bukota. Lagi pula, proses politik di DPRD perlu waktu yang tidak cepat karena berurusan dengan partai politik yang beda-beda kepentingannya. Demi kepentingan penanganan COVID-19 serta menekan kasus penularannya, perda COVID-19 di Jakarta ini memang dibutuhkan. Cuma, soal adanya cawi-cawi DPRD dalam penentuan PSBB itu semogalah tidak membuat gubernur DKI Jakarta kurang bergigi dalam menetapkan kebijakan menyangkut PSBB di bukota. Gubernur mestinya yang paling tahu kapan harus menarik rem atau menginjak gas sesuai situasi Jakarta.